Gebenur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah mengajak seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Aceh untuk terus meningkatkan disiplin dan juga semangat kerja serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kinerja dan juga disiplin ini akan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan bagi para aparatur pemerintahan dan juga masyarakat. Demikian kata Zaini Abdullah saat memimpin apel perdana Pasca Idul Fitri 1437 Hijriah di halaman kantor Gebernur Senin 11 Juli 2016. Terkait disiplin kerja, Zaini Abdullah mengingatkan seluruh SKPA untuk memperkuat pengawasan kepada seluruh jajarannya dan juga memastikan seluruh pegawai sudah masuk kerja. Zaini mengatakan akan memberikan sanksi kepada pegawai yang masih memperpanjang libur setelah lebaran Idul Fitri sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan. Jika masih ada yang tidak masuk kerja, akan kita tindak, kata Zaini Abdullah. Pada kesempatan tersebut, Zaini Abdullah mengajak SKPA untuk melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek yang sedang dikerjakan agar serapan anggaran dapat berjalan dengan maksimal. Tahun 2014 realisasi anggaran mencapai 93,1 persen, tahun 2015 mencapai 95,2 persen, tahun ini saya harap realisasi itu bisa naik lagi. Demikian ujarnya. Yang ini adalah sebegitu daripada jawaban kepada masyarakat kita yang menunggu-nunggu ini sebagai pelayanan yang kita akan memberikan kepada rakyat kita melalui pekerjaan kita masing-masing di mana mereka itu telah menunggu supaya kita dapat memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Serapan anggaran yang tinggi, kata Zaini, akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat Aceh. Kita akan bekerja sama dengan Universitas Syahkwala dan juga UIN Araniri untuk memantau berbagai program pembangunan di Aceh, kata Zaini. Zaini Abdullah juga menghimbau semua SKPA untuk memperbaiki kinerja dan juga mengedepankan kualitas dalam bekerja sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Zaini Abdullah juga meminta jajaran SKPA aktif mencari sumber-sumber anggaran yang berasal dari APBN, kuda memperkuat dan juga mendukung jalannya pembangunan di Aceh. Untuk sektor publik, kata Zaini, Aceh telah mendapat berbagai penghargaan nasional sehingga membuktikan bahwa kualitas pelayanan semakin membaik. Akuntabilitas kinerja dan juga besaran pendapatan Aceh sejak tahun 2012 juga meningkat. Realisasi investasi juga naik tajam. Apel perdana tersebut dihadiri oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA dan juga Pegawai Sekretariat Daerah Aceh.